Oke mantap Terima kasih Halo guys selamat datang lagi di channel aku Terima kasih yang sebanyak-banyaknya Udah gak klik video ini Di video kali ini aku mau ngajak kalian nih gengs Kita akan masak nangka muda Nangka mudanya udah dipotong-potong seperti ini Tapi nanti ini aku akan Potong lebih kecil lagi Dan bahan-bahannya disini Sorry ya guys agak sedikit berantakan Aku akan pakai Bawang merah, bawang putih Ada serai Ada kunyit, ada lengkuas Dan ini ada kelapa parut gengs Ini ada cabai Cabai hijau, mungkin aku akan campur dengan cabai merah Sedikit Dan ada halia Atau jahe juga nanti Jadi sekarang aku mau potong-potong ini dulu gengs Nah guys Ini nangkanya yang aku udah Nangka mudanya aku udah potong-potong Dan itu aku udah siapkan air yang sudah mendidih Untuk kita rebus ini gengs Kita kasih sedikit garam Nah guys Jadi ini adalah bumbu-bumbu yang aku akan blender Disini aku pakai cabai merah dengan cabai hijau Ini kalau cabai sih ini terserah kalian ya Kalian mau cabai yang macam mana Dan disini ada bawang merah Jadi bawang merah ini satu biji gitu guys Bawang merah besar aku potong seperti ini Ini ada bawang putih Ada tiga siung Dengan ini jahe Ini ada kunyit Dan ada tiga biji kemiri Lalu ada ini guys Ada ketumbar Jadi semua bahan ini Itu aku akan blender Kecuali si lengkuas Dengan serai Jadi lengkuas dengan serai Nanti aku akan ketuk aja guys Sekarang aku mau blender dulu Hai gengs Jadi ini bumbu yang aku udah blender tadi Bawang merah, bawang putih Cabai Dengan kunyit dan jahe Sekarang aku mau tumiskan guys Jadi kebetulan ini juga udah panas Nah guys Bila bumbu kita udah cukup wangi Udah cukup kita tumis Sekarang kita boleh masukkan Nangka yang udah kita rebus tadi Sampai jumpa Kasih garam Secukupnya aja Menyedap rasa guys Nah guys Jadi yang terakhir itu Aku akan kasih daun bawang Jadi daun bawang ini sebenarnya Penting gak penting juga sih guys Kalau kalian suka pakai daun bawang Kalian bisa kasih daun bawang Untuk warnanya gitu Kalau aku sih Karena aku suka daun bawang Jadi aku akan kasih daun bawang Kalau kalian gak suka Ya gak dikasih juga Gak apa-apa gitu guys Oke sekarang kita masukkan Sudah siap guys Sudah siap guys Nah guys Jadi kebetulan aku tadi Jadi kebetulan aku tadi beli ikan Ini namanya ikan cincaru Dan mungkin aku akan goreng aja guys Sebagai teman lauk Dari sayur nangka kita tadi Tapi disini keselitannya Kalau ikan cincaru itu Ini guys Kita harus buang dia punya Sisi ini dulu Dan ini agak sedikit susah ya guys Biasa orang akan kupas dari sini Lalu tarik ke belakang sini Oke Jadi aku akan try Aku akan coba Apakah aku berhasil guys Kita lihat Kita lihat nanti Oke Sekarang aku akan coba Bagi gunting aja Jadi katanya kita Kepas dari sini gengs Kepas dari sini dulu Kepas dari sini Oke Seperti ini Lalu kita akan tarik Aku pakai tisu gengs Takut luka soalnya Ini agak tajam Oke Mantap Ini guys Sudah boleh dicabut satu Sekarang kita Try lagi Di sebelahnya Pakai tisu ya guys Jadi aku sekarang Saranin Saranin kalian Pakai tisu Atau kalau kalian Ada itu guys Tang Atau Pengepit Atau Playa ya Kalian boleh Kepitkan disini Dan tarik Seperti itu Oke Oke Mantap Sekarang kita Ruang Isi Turunnya Ini sebenarnya Bukan pakai gunting ini Ya guys Ini semangat Tidak ada gunting Khusus untuk ikan itu Jadi aku pakai gunting ini Dari dulu Jadi tidak kebiasaan Sampai jumpa di Selamat jarner Baik Adalah selamat menikmati selamat menikmati minyaknya udah cukup-cukup udah cukup panas guys sekarang aku masukkan ikannya kita goreng aja langsung nah gengs kali ini kita mau goreng tempe jadi tadi itu ketinggalan aku ada tempe ini aku udah bela dua kayak gini guys sekarang kita goreng aja ini minyaknya jangan kalian pertanyakan ini minyak apa ini minyak sisa penggorengan dari goreng ayak goreng ikan tadi langsung aja kita masukkan dua tiga dan terakhir empat ok buat apa buat sos sos untuk makan ikan sos untuk makan ikan oh ini sosnya apa aja ni bawang merah bawang putih cili ok limau ini oke wah mantap guys ini kicap kicap pekat ya kita tak ada kicap cair kicap cair ini guys mantap perlu letak gula tak payah tak payah kan perlu oh perlu juga ok kita tunggu hasilnya gimana guys sekarang kita lagi goreng tempe kita balik dulu oh kasih tomato juga ya tomato cherry sedikit oke mantap sekarang kita mau lanjut makan oke guys sekarang masakan kita semua udah siap disini ada nasi putih disini ada ini apa tadi lupa sayang masa sayang lupa bukan ini sayur nangka nangka muda and sos kicap guys mantap ada tempe ada juga ikan cincaru goreng dan cium makan nah gengs sekarang aku mau makan ini nasinya udah siap sekarang kita isi sayur nangka muda tuh sekejap oke tuang disini ini tuh dimasak lemak ya guys dimasak pakai santan kelapa oke cukup ikan ambil ikannya separuh aja ya saya ambil yang separuhnya ya oke gengs ikannya separuh ini dan ini sambal ini saus kecap pedas asam asin kita tuang sini tuang sini guys satu sudu satu sendok itu tidak cukup kita tuang lagi tuh dan jangan lupa jangan ketinggalan tempe goreng tempe goreng oke guys selamat makan jump makan oke guys ini adalah makanan kita hari ini dan kalian adalah termasuk orang-orang yang merugi kalau kalian gak teraih dan coba masakan kayak gini guys betul gak betul oke jump makan selamat rohman rohim makan guys silap 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 ini ikannya kita balik guys tuh nampak dagingnya itu guys tebal kayak gini kita disini sayur jadi guys makan oke guys kita mau lanjut makan dulu jangan lupa untuk dicoba di rumah ya guys ini masakan kampung tapi label bintang 5 oke jangan lupa to subscribe like, share, dan komen and see you di lain video bye-bye selamat menikmati